Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawam Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat cara Mendaptar siksi P3K Kementerian Agama Tahun 2022 Di SSCASN BKN Langsung saja kita coba praktikan caranya teman-teman Untuk masalah perseratan terkait seleksi P3K Kementerian Agama ini Silahkan dibaca dan dipenuhani surat pengumuman dari Kementerian Agama Seperti biasa untuk pembuatan akun teman-teman Kita akses terlebih dahulu SSCASN.BKN.id Bagi yang belum punya akun silahkan klik buat akun di sini Ini bagi yang belum punya akun saja teman-teman Untuk tutorialnya sudah banyak masalah pembuatan akun Di sini tidak kami sampaikan Teman-teman untuk masalah pembuatan akun Mohon maaf tidak kami sampaikan Kita langsung saja ke loginnya Jadi bagi teman-teman yang sudah membuat akun Atau yang sudah punya akun Langsung klik login Aktifkan kamera Silahkan diaktifkan Seperti biasa Masukkan nick dan password yang dibuat Waktu registrasi pembuatan akun tadi Klik masuk Pertama diisi biodata terlebih dahulu Untuk biodata ini silahkan dilengkapi teman-teman Seperti biasa Biodata silahkan diisi Disesuaikan Lanjut ke jenis seleksi Jenis seleksi ini teman-teman Di sini kita mendaptak sebagai PPK teknis Jadi pilihannya di sini PPK teknis Teman-teman ingat Jika teman-teman XTHK2 atau kategori 2 Silahkan dipilih Ia Nanti tinggal dimasukkan nomor perserta XTHK kategori 2-nya Renaga honore kategori 2 Jika tidak Pilih tidak Seperti ini Tinggal klik selanjutnya Di sini kita akan memilih formasi Untuk formasi tadi Bisa dilihat di Surat pengumumannya Silahkan nanti dicik Yang mana yang ingin kita ikuti Formasinya Silahkan disesuaikan saja Dengan Ijazah kita Atau pekerjaan kita Caranya Ini kami ulang teman-teman Untuk memilih formasi Pertama Pilih instansi Kami contohkan tadi Kementerian Agama Jadi kami pilih Kementerian Agama Pilih formasi Di sini Formasinya Cuma Ada satu Teman-teman Umum Silahkan dipilih Klik Pilih Untuk mengulang tadi Tinggal klik ulang Teman-teman Sesuaikan pendidikan kita Kami contohkan I1 Pendidikan Matik-matik Ini sesuai dengan pendidikan Masing-masing Tinggal dicari saja Teman-teman Ini auto-complete Pilih jabatan Misal Kami pilih Aksi Paris Ini misal saja Lokasi Kami pilih Di sini Kementerian Agama Kalimantan Selatan Ini misal Nanti silahkan disesuaikan Dengan lokasi yang ingin dipilih Formasinya dimana Ini lokasi ujian Dalam negeri Lokasi tes Di sini silahkan disesuaikan Kalimantan Selatan IPK Di sini ada ketentuannya Nilainya antara 0.00 Sampai dengan 4.00 Caranya tinggal diisi 3.05 Misal Nomor ijasa Silahkan nanti diisi Teman-teman Berapa ijasa Tahun lulus Misal 2005 Tangga ijasa Silahkan diisi Sesuai dengan ijasa Masing-masing Kita coba Pilih tahun Teman-teman Di sini Cara memilih tahun Supaya Cepat Tahun Misal Ijasa 1 Juli 2025 Nama Penggungan tinggi Silahkan diketikan Biasanya Autocomplete juga Universitas Lambung Biasanya Teman-teman Ini Autocomplete Ini muncul Nama penggungan tinggi Sesuai ijasa Silahkan di Masukkan Sesuai ijasa Masing-masing Kami kupikan saja Karena sama Nama penggungan tinggi Silahkan dimasukkan Matik Matika Oke Tinggal klik Isi cap-cah Terminu Teman-teman Baru klik Selanjutnya Klik Selanjutnya Nama Pekerjaan Di sini Harus ada Distripsi Pekerjaan Jika kita Non-ASN Kementerian Agama Artinya Jika kita Mengabdi Atau menghonor Di Kementerian Agama Yang masih aktif Sampai Tahun Seleksi P3K ini Jadi Nama penggungannya Harus diisi Misal Di sini kami Bungu Matik-matika Bungu bidang Study Matik-matika Penet penggungannya Kami masukkan MTSN 1 Kuluh Sungai Selatan Nama Satuan Kerja Diskripsi Pengalaman Pekerjaan Teman-teman Silahkan disesuaikan Misal Apa saja Saya Guru bidang Study Matik-matika Dari Tahun Misal Dari tahun Berapa 2006 Silahkan disesuaikan Saja isiannya Pengalaman Atau ada lagi Pengalaman kerjanya Apa-apa Silahkan ditulis Teman-teman Hingga Di bagian bawah Tambah Pekerjaan Ini kami contohkan Hapus Terlebih dahulu Unit kerja ini Bisa juga Nanti Dimasukkan Dengan Nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotanya Tinggal Klik Tambah Pekerjaan Untuk Memasukkan Pengalaman Kerja Pilih Instansi Kebetulan Kami tadi Kementerian Agama Kalian pilih Kementerian Agama Ini Instansi Atau Pengusahaan Ini Untuk Ini Nanti Silahkan Ditanyakan Teman-teman Ini Apakah Diisi Satuan Kerja Atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Atau Kandionya Silahkan Disesuaikan Disini Kami Contohkan Isi Satuan Kerja Jawabatan Tadi Guru Bidang Matik Matika Tangga Mulai Disesuaikan Saja Dengan Tangga Iska Awal Diangkat Sebagai Guru Honorer Atau Tenaga Non-ASN Di instansi Kita Bekerja Misal Januari Tangga 1 Januari 2025 Tangga Selesai Misal Tangga 2022 Anggap Tangga 31 Desember 2022 Gaji pokok Silahkan Disesuaikan Berapa Gaji pokoknya 1 juta Rupiah Bisa 1 juta Rupiah Ini Tidak Perlu Diisi Dengan Titik Teman-teman Langsung Saja Isi Angka Seperti Ini Tinggal Dimasukkan Nomor SK Atau Sorat Keputusan MTS Berapa Disini Dimisal Saja Silahkan Nanti Dibuka Atau Dicik Dokumen SK Tangganya Misal Tangga Berapa Sorat Keputusannya Saat Tangga 2 Januari Pejabat Disini Siapa Yang Menantai Tangani Saat Kepala MTSN 1 Pulau Sungai Selatan Tinggal Klik Simpan Teman-teman Jika Ada Kesalahan Bisa Diubah Atau Dihapus Silahkan Nanti Disesuaikan Kembali Jadi Sambil Ditanyakan Nanti Disini Ke Panitia Sleksi P3K Kementerian Agama Ini Cara Pengisian Takutnya Kami Keliru Dalam Menyampaikan Ini Setelah Itu Tinggal Klik Selanjutnya Langkah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Melengkapi Perseratan Yang Ada Sesuai Dengan Surat Pengumuman Tadi Ada Contohnya Teman-teman Ini Surat Pernyataan 5 Pun Sudah Tanya-tanya 5 Tengah 10 Ribu Asli Surat Pelamaran Ini Juga Ada Surat Khususan Sah Dan Agama Bagi Formasi Jabatan Fungsional Lainnya Dikecewaikan Bagi Pelamaran Jabatan Fungsional Lainnya Pada Formasi Umum Terima Asli 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 Surat Pernyataan Bebas Narkoba Asli Surat Ijin Asli Ijasa Asli Transkrip Nilai Asli Pas Foto Disini Pas Fotonya Terbaru Catat Teman-teman Latar Belakangnya Berwarna Merah Jadi Latar Belakang Berwarna Merah Maksimal 500 KB Jadi Maksimal 500 KB Artinya Paling tidak Di bawah 500 KB Itu Maksimanya Tinggal Nanti Jika Sudah Dengkapi Ini Cetak Informasi Akun Tinggal Terakhir Nanti Dilakukan Resome Teman-teman Di bagian Ujung Ini Lengkapi Terlebih dahulu Persangatan Di sini Seperti Biasa Teman-teman Cetak Kartu Informasi Akun Nanti Jika Sudah Terasa Benar Dicek Sekali Lagi Baru Lakukan Resome Di bagian Ujung Jadi Sekali Lagi Pastikan Terlebih dahulu Isiannya Sudah Benar Baru Nanti Di Resome Jangan Langsung Resome Takutnya Ada Isian Yang Keliru Oke Seperti Ini Saja Pengisiannya Jadi Sekali Lagi Tolong Ditanyakan Dikondisikan Dengan Panitia Atau Pihak Yang Berenang Yang Bisa Dihubungi Terkait Masalah Pendaptaran Seksi P3K Ini Agar Tidak Terjadi Kesalahan Atau Sesuatu Hal Yang Tidak Denginkan Dalam Pengisian Atau Pendaptaran Seksi P3K Ini Misalnya Yang kami Sampaikan Pada kesempatan Video Kali Ini Mohon maaf Jika penyelesaannya Tengah cepat Semoga Nenfaatnya Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Barahmatullahi Ta'ala Barakatuh